Voice of Indonesia Kota Semarang Dan kita tahu pasti yang sudah pernah ke Semarang tahu Kota Lama itu cantik banget ya Terutama di malam hari Dan tentunya Kota Lama Semarang akan semakin semarak lagi Dengan yang namanya Festival Kota Lama Semarang Nah kita akan di segmen keliling Indonesia ini Kita akan bahas soal Festival Kota Lama Semarang Tapi sebelumnya kita tonton dulu ya Promo Festival Kota Lama Semarang Kering Sini Hmm ini apa ya Festival Menarik Coba deh aku tanya Mas-mas Kota Lama yang akan dimulai pada tanggal 5-15 September 2024 Jangan lupa datang ya Nah Festival Kota Lama tahun ini akan ada penampilan orkestra, payang orang, kuliner dan masih banyak lagi Yuk datang ke Kota Lama dan jangan sampai ketinggalan ya Jangan sampai ketinggalan dengan Festival Kota Lama Semarang dan sudah bergabung bersama kami Ketua Panitia Festival Kota Lama yakni Bapak Agus Suryondo Selamat pagi Pak Agus Selamat pagi Mas Steve Sehat-sehat ya Pak ya Sehat-sehat ya Salam sehat Salam sehat untuk kita berdua ya Pak Dan Pak Agus untuk tahun ini apa sih tema utama dari Festival Kota Lama Semarang Ya temanya adalah heritage in diversity Heritage in diversity Jadi ada keanekaragaman ya Budaya gitu Ada keanekaragaman ya Kuliner gitu Kuliner nusantara kan macam-macam ya Jadi temanya adalah keanekaragaman itu Oke kenapa keanekaragaman itu yang jadi tema untuk tahun ini Pak? Ya karena memang kemarin kan heritage in harmony Ya ada keselarasan Ya keselarasan ini yang sekarang adalah keanekaragaman Keanekaragaman karena salah satunya ya makanan Makanan nusantara sangat beragam Terus ada folklore ya Folklore kita juga dari berbagai macam kesenian rakyat di nusantara ini ya Dengan juga ada pameran juga wastra dari berbagai daerah Jadi keanekaragaman yang dipingkai dalam suatu festival Kota Lama ini Oke Dan ini bukan kali pertama ya Pak ada festival Kota Lama Semarang? Betul ini sudah ke-13 Kota-13 ya Nah apa yang membedakan episode ke-13 dari episode sebelumnya Pak? Ya ini bedanya kita usahakan untuk selalu lebih baik ya Dan eventnya juga kita tambah ini Kita ini berusaha akan menambah satu event itu adalah festival jazz Ini kita akan tambahkan ada pemilihan putra-putri ya Kota Lama ini sudah suatu tambahan baru Tapi yang lainnya tetap seperti kemarin Ada ya macam-macam lah nanti kita informasikan lebih lanjut Jadi ini rangkaian acaranya akan ada banyak ya Pak ya Ada yang lama masih ada terus kemudian ada yang baru juga Betul Tapi Pak untuk dari episode 1 sampai 13 Tentunya ada kehasan sendiri dong Pak dalam festival Kota Lama ini Apa tuh Pak yang misalkan saya baru pertama kali kesana Pak Mengikuti festival itu Apa kehasan yang akan saya temukan itu? Ya saya rasa festival Kota Lama ini Dari tahun ke tahun ini eventnya makin bertambah Dan waktunya juga bertambah Makin lama ya Pak ya? Ya festival Kota Lama ini kita waktunya 11 hari loh Jarang ya event di Indonesia yang waktunya 11 hari dengan berbagai macam event ya Ini memang dibutuhkan suatu event Suatu ya tenaga yang lebih ekstra ordinary Oke 11 hari ya Pak ya Jadi kalau tempat lain biasanya 3 hari ya Pak Datang Iya 3 hari Kocok acara pulang Nah tapi ini 11 hari nih Pak ya 11 hari Oke kalau gitu berarti rangkaian acaranya banyak banget ya Pak ya Iya Betul Oke Dan untuk selama ini Pak Selama ini bagaimana sih Pak respon masyarakat terhadap festival Kota Lama Semarang Warga Semarangnya sendiri atau mungkin pendatang-pendatang Pak? Ya Respon untuk warga negara Warga apa Semarang sendiri ya Ini makin baik Karena apa Kita juga mendorong ya Masyarakat di Semarang juga untuk tampil Jadi mereka berperan serta ya Dan juga yang penonton juga warganya sendiri kan akan lebih bagus itu Dan yang kedua kita sudah ya memulai Memasukkan ada seperti folklore yang akan datang Ini kan ada dari Taiwan Itu juga akan hadir dari beberapa daerah juga Jadi mereka akan makin ya ter-trigger untuk melihat ya Seperti apa sih ya kesenian-kesenian yang ada di daerah Menarik loh kesenian rakyat itu kan Oke jadi dari Taiwan ya Pak ya Ada Taiwan ya Oke Kenapa-kenapa memilih mengundang dari Taiwan? Apakah ada juga dari negara lain? Ya kita memang berproses ya Kita Harapkan kita Dari Taiwan ke depan ya Makin bertambah Kedepannya kita memang Folklore ini lebih ke internasional ya Internasional folklore Tapi secara Berproses lah ya Karena ini suatu hal yang baru ya Untuk folklore ini Ini menjadi hal yang baru ya Pak ya Orkestra juga demikian Orkestra ini kita harapkan Ke depan Peran serta dari para seniman dari Belanda Juga ikut serta itu nanti di dalam orkestra itu Kalau gitu saya Tahun depan Oh tahun depan ya Pak ya Kalau gitu saya bisa bilang Acara ini bukan level lokal ataupun nasional saja Tapi bisa level internasional ya Pak? Iya Iya Kita Kita arahnya ke sana Arahnya ke sana Dan tadi Ya ini tamu-tamu dari Belanda Sudah perform untuk melihat Situasi festival kita lama juga Karena bagus Tamu-tamu ini dari pihak mana Pak? Yang sudah ada ini Kalau dari Belanda ya Karena dia akan menjajaki Kalau ini kelihatannya bagus Dia akan mengundang seniman-seniman dari Belanda Untuk berperan serta Baik untuk folklornya Atau untuk orkestranya Oke Dan tadi kan Bapak juga bilang nih Pak Acara 11 hari Itu waktunya lama Rangkaian acaranya banyak sekali Dan tentunya banyak orang yang dilibatkan Ini yang terlibat di dalam acara ini Berapa banyak orang Dan dari kalangan mana aja Pak? Wah kalau yang terlibat banyak ya Jadi sekarang Kita lihat orkestra saja Kita sudah melibatkan ya Pemain, artis Kita artisnya artis Dari Jakarta ya Putri Ayu Itu nanti kita rundang Terus Ya ada tari Itu sudah berapa itu? Belum panitianya sendiri Belum nanti kuliner Kuliner Nusantara Itu ada 60 stan Itu dari macam-macam Ada dari Bogor Ada dari Surabaya Makassar Dan lain sebagainya Belum nanti ada Folklore Folklore ini pesertanya 20 peserta 20 peserta komunitas Ini sudah Kalau masing-masing Komunitas 15 orang itu Sudah 300 orang Jadi ya Kita totalnya Bisa sampai seribuan Yang berperan serta Belum nanti Ada pameran wastra Dan UMKM Oke jadi ini Tidak eksklusif Untuk warga Semarang saja Tapi juga Undang teman-teman Dari seluruh daerah Di Indonesia Berkolaborasi Hadir di Festival Kota Lama Semarang Dan nanti Pak apakah Selama Berlangsungnya Festival Jalanan sekitar Jalanan sekitar Kota Lama Ditutup Pak Kan kalau lagi Kayak malam minggu Kan jadi agak Macet tuh Biasanya Pak Nah nanti Gimana Pak Situasinya Ya nanti Yang kita tutup Itu hanya Beberapa Titik saja Jadi titik Yang akan kita Pergunakan Tanggal 5 Itu waktu Pembukaan Itu hanya Di jalan Kepodang Terus tanggal 7 Itu Kolaborasi Keagama Terus ada Tanggal 12 Sampai Tanggal 15 Eh 14 Ya Itu tetap Di Kepodang Nah nanti Kalau tanggal 15 Itu Ada Maaf Maaf Yang di Kepodang Itu yang tanggal 15 Yang tanggal 12 Sampai 14 Itu di Jalan Butantular Jadi Pembukaannya Nanti di Jalan Butantular Oke Jadi untuk Rekaya Salah Lintas Dan lain sebagainya Juga sudah Dipersiapkan Jadi Yang Sudah sering Kota Lama Dan Biasanya kan Merasa Wah Bisa Tapi Ternyata Nanti Sudah dipersiapkan Dan tentunya Semuanya Bisa tetap Menikmati Event ini Sambil menikmati Indahnya Kota Lama Semarang Ya Pak Betul Tetap bisa Berkuliner Di jalan Yang Di Metro Point Itu Bisa tetap Jalan-jalan Di situ Di depan Kudusak Kudus Aduh Jadi kangen Kota Lama Kalau Sudah pernah Oke Kalau gitu Pak Agus Sebagai penutup Dari Pijasikat kita Ini Pak Boleh gak Pak Satu kalimat Pamungkasnya Pak Agus Biar pendengar Yang mendengarkan Kita sekarang Dari berbagai Wilayah perbatasan Yang ada di Indonesia Sama teman-teman Di luar negeri Kalimat Pamungkas Bapak Agus Biar mereka semua Datang ke Festival Kota Lama Semarang Oke Baik Terima kasih Mas Steve Ibu Bapak Dan saudara-saudara Sekalian Marilah Hadir Di Kota Lama Tanggal 5 Sampai Tanggal 15 Jadi Tanggal 5 Adalah Acara Orkestra Pembukaan Tanggal 6 Adalah Acara Wayang Orang Ini Yang main Juga Ada Mbak Inayah Ya Anaknya Gustur Itu Tanggal 7 Adalah Acara Agama Kolaborasi Nah Ini teman-teman Dari Apa Alumnus Gajah Mada Ini perlu Nonton Ini Perlu Hadir Ini Terus Tanggal 12 Sampai Tanggal 15 Ada Pameran Wastra Tanggal 12 Sampai Tanggal 14 Ada Folklore Nah Terus Tanggal Ya 12 Sampai 15 Ada Acara Pameran Ini Bunga Tanggal 15 Ada Acara Pemilihan Putra Putri Kota Semarang Dan Tanggal 15 Sore Kita Akan Ada Festival Jazz Dan Jangan Lupa Mulai Tanggal 5 Sampai 15 Adalah Ada Acara Pasar Sentiling Itu Menyuguhkan Berbagai Macam Puliner Yang Ada Di Nusantara Jadi Marilah Hadir Ini Sangat Menarik Sekali Caranya Di Indonesia Ada Event Yang Panjang Sampai 11 Hari Itu Itu Sampai 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 Anak UGM Yang Suka Wasra Yang Suka Jazz Dan Jangan Lupa Untuk Datang Ke Festival Kota Lama Semarang Terima Kasih Pak Agus Sudah Berbagi Cerita Tentang Event Ini Bersama Kami Semoga Sukses Ya Terima Kasih Doanya Amin Sampai Jumpa Bagus Sampai Jumpa Baik Berikan Itu Tadi Ketua Panitia Festival Kota Lama Semarang Bapak Agus Riono Seperti tadi Dibilang nih Banyak banget rangkaian acaranya Jangan Sampai Kelewatan Jadi langsung Pesan tiket Ke Semarang Sekarang Kemudian Pesan Hotelnya Biar bisa menikmati Indahnya Kota Lama Plus Berbagai acara Yang Disediakan Voice of Indonesia